musik 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 kan ada mitos ya katanya kalo udah tonton video gak bilang kalo baju warna hijau, itu bener gak sih? ya emang itu bener orang yang pake baju warna hijau itu karena mereka menyerupai bajunya di Rorobi Dunia itu mereka itu gak suka kalo disamain oh kerasa gak seneng aja kalo disamain jadi emang gak boleh ya kalo main atau udah datang kesini pake baju hijau? iya emang gak boleh musik musik ada prosesnya rasin ilang apa langsung tiba-tiba ilang apa nanti orangnya rasukan dulu terus pengen jalan sampe ketengah terus akhirnya main-main kaya kita kaya aku sama Pira main bola tiba-tiba Pira tuh pengen aja ketengah atau gimana iya juga kaya gitu tapi ketika itu mereka gak sadar kalo mereka itu juga main terlalu ketengah biasanya gak sadar kaya gitu tiba-tiba aja iya yang juga kosong iya yang juga kosong nah tadi juga nih mitos katanya kalo nunjukkan ya emang sih ada kan pada waktu itu juga ada orang yang nunjuk-nunjuk jari ke arah pantai gitu nunjuk-nunjuk pake pake jari nunjuk-nunjuk gitu ya iya nunjuk-nunjuk kayak gini itu terus tiba-tiba aja dia itu keseret ombak tapi pas waktu itu karena dia melihat sesuatu dia nunjuk-nunjuk tanahnya tapi orangnya ilang atau pernah ada yang ketemu gak ada juga yang ketemu ketemu mereka pernah lihat apa tapi mereka tuh pas ketemu udah meninggal oh udah meninggal jadi ketika mereka balik itu emang udah gak ini ya gak apa namanya udah gak bernyawa ya berarti emang bener mitos pengen nunjuk-nunjuk disini tuh gak boleh itu ada juga yang mengatakan bagian orang itu cuman kebetulan ada juga yang mempercayai tergantung orang nyaman di KP aja gimana pakai baju ijo pun itu juga kepercayaan kalau misalnya kita terlalu takut tapi malah kita pengen pakai baju ijo malah sama aja menarik beliaunya untuk ini ke kita ya kita bisa di sana seram juga ya nah waktu itu pada waktu gempa Jogja tahun 2006 itu kan katanya disini ada bola api karena mana bola api itu kan menurut kamu apa sih kalau menurut aku sih itu cuman apa kayak pangkulan dari matahari kan waktu itu masih pagi di atas awan itu perlu yang diberitakan itu ada juga yang percaya kalau itu bola api padahal itu sepertinya tuh cuman awan yang kerasi jadi karena masih pagi matahari kan mau terbit kan dari terbit ke atas ke atas jadinya itu diberikan orang tapi kan warna bola api dengan matahari kan beda gitu bola api kan pasti menyala dan merah waktu itu udah kayak bola api yang seperti biasanya jadi cuman kayak sinar matahari atau sunset kayak gitu waktu belum kayak gitu cuman pas di atasnya kayak awan kayak gitu nah kan pantai Kraton Jogja sama Gunung Merapi itu kan satu garis satu garis ya jadi satu jalur gitu ya emang itu dibuat satu garis antara apa pantai parangkusumo sama Merapi itu dibuat terus Kraton itu dibikin di tengah tengahnya itu secara garis lurus itu biar mempermudah mereka berhubungan secara batin biasanya kalau misalnya ada yang mau berdoa di sini itu di pinggir pantai atau gimana jadi ada juga yang di pinggir pantai ada juga yang dicemburi oh yang tempat tadi tadi sana ada batu itu ya jadi disini mereka pada waktu itu pas malam cuma triwon mereka itu mereka itu berdoa berdoa sambil tiduran di sini sampai jam 3 pagi sampai jam 3 pagi tidur di sini kan anginnya kalau masuk angin jadi mereka istilahnya jauhnya buang sial juga di sini juga segala permintaan juga di sini juga iya 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 kami berdoa islam oke kenapa kita menggunakan pakaian seperti ini karena kita harus menghormati raja-raja yang ada di dalam dan juga dan juga adik istri atau di Jakarta sendiri jadi emang mereka untuk menghargai raja-raja yang ada di dalam ini untuk berpakaian seperti ini oke yang kamu rasakan apa raka? kita masuk ke dalam itu kan benar-benar sunyi banyak ini energi yang kamu rasakan itu apa? situasi di sana itu sangat kuat banget wajar juga sih kalau para raja-raja jangan gelo itu kepadanya pun ya masih masih terasa ya kekuatan masanya sekarang? iya masih terasa juga dan itu sebelum masuk itu udah ada pagar ada pagar? jadi tadi kita kelewatin pagar? iya oke nah tadi kan kamu bilang katanya pas kamu masuk itu energinya besar banget yang kamu masuk dengan energinya itu energinya itu energi negatif atau positif? nah itu energi positif itu nanya tentang apa yang saya rasa ya kalau yang kamu lihat itu apa? aku lihat disana tuh pas waktu kita masuk tadi kita tuh kayak masuk suatu rumah bangunan yang besar gitu nah di dalamnya tuh kayak suatu keluarga keluarga yang apa yang apa yang hangat kayak gitu di dalamnya yang bisa anggung gue jadi satu kebahagia kayak dulu yang kata-kata orang jawa kan di dalam pengen rumah yang besar kayak gitu kira-kira kira-kira ada berapa banyak eh berapa banyak mahluk yang kamu lihat disana? kita berdoa kita berdoa kita berdoa ya kita berdoa bayangan-bayangan kayak gitu kalau raja-raja yang sendiri enggak enggak lihat juga enggak enggak sempat enggak sih kamu tadi itu satu nyebabat komunikasi sama kamu apa semacam mereka tuh pengen kenal kamu enggak mungkin energi kamu tuh beda sama kita sama aku enggak sih dan saya rasa cuman begitu cuman lihatnya belum jadi mereka enggak ikut berinteraksi tapi mereka harus terbangun enggak dengan kedatangan kita yang malem malem sekali ini enggak sih kan tujuan kita baik datang ke sana buat diarah gitu kalau tujuan kita buat kesana udah enggak baik pasti mereka udah merasa berganggu jadi mereka welcome ya kita berdoa ya ya